Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Majid Osman dan Alex Martin mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Julian Scouser Begitupun dengan Loko Lingoy dan Dedik Setiawan Yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Sonny Stephen Tepat di menit ke-36, Ricky Kambuaya mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih menenceng tipis ke samping gawang Kendati kedua tim bermain dengan saling menyerang, tetapi skor 0-0 pun tidak berubah Hingga babak pertama berakhir Pada babak kedua, tepat di menit ke-51, Gustavo Almeida berhasil mencetak gol Melalui titik putih penalti dan membawa RMAFC unggul sementara 1-0 atas Dewa United Pada menit ke-67, lagi-lagi Dedik Setiawan berhasil mencetak gol Dan membawa RMAFC unggul menjadi 2-0 atas Dewa United Dan pada menit ke-69, Alex Martin berhasil mencetak gol Dan memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 Pada menit ke-82, Egy Maulana Fitri mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Julian Scouser Dan pada menit ke-84, Charles Raphael yang mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan oleh Sonny Stephens Terima kasih telah menonton! Terima kasih.